Kita awali berita dari Mojokerto, sebuah gudang penyimpanan kayu kamisi yang terbakar hebat. Kebakaran diduga karena mesin oven terlalu panas hingga membakar seluruh tumpukan kayu yang akan diproduksi. Dengan dibantu karyawan, petugas dinas kebakaran memadamkan api yang membakar tumpukan kayu di sebuah gudang di Jalan Hasanudin, Kecamatan Mojosari, Mojokerto. Api cepat membakar tumpukan kayu dan palet yang memang mudah terbakar itu. Petugas juga terpaksa merobohkan tumpukan kayu palet agar dapat menjangkau api yang ada di dalam gudang. Setidaknya 5 unit mobil dinas pemadam kebakaran didatangkan ke lokasi. Tumpukan kayu yang cukup banyak ini membuat petugas pemadam sempat kesulitan memadamkan keberan api yang merembet ke gudang lainnya. Selama hampir 2 jam api kemudian berhasil dipadamkan. Kebakaran ini diduga berasal dari oven yang terlalu panas yang menyebabkan bahan dari kayu sengon terbakar. Jadi kayu ini berbentuk palet memang di-open. Di-open dalam satu ruangan yang memang ada tabung busi berpanasnya. Karena terlalu panas sehingga terjadi kemana. Kebakaran ini ya? Meskipun tidak ada korban dalam peristiwa ini, pemilik gudang merugi cukup besar, ratusan juta rupiah. Kebakaran juga membuat proses produksi di pabrik dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Aku ngibawa ke Jokerto.